Hai sahabat Sri Kandi Digital kembali lagi hadir dalam Gojek series tutorial Kali ini saya akan membagikan trik bagaimana cara mendapatkan promo discount besar-besaran di aplikasi GoPay Kalian tiap hari pasti memesan Gojek kan atau GoVay kan Nah kalian mendapatkan promo-promo dengan optimal silahkan simak video ini sampai selesai Namun jangan lupa jika kalian merasakan manfaat dari video-video kami Please like, comment, dan subscribe Karena Sri Kandi Digital akan selalu memberikan video update terkait digital lifestyle tutorial Yang akan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya Langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Halo, yang pertama kalian harus pahami bahwa promo-promo di Gojek itu macam-macam Tergantung momentumnya, ada yang di akhir bulan namanya promo gajian, diskonnya besar-besaran Ada yang promo pick up khusus untuk yang pick up di tempat Ada yang promo delivery, ada yang promo menggunakan metode payment pay, GoPay letter atau GoPay Ada promo hari Rabu untuk gratis ongkir Ada promo yang tanpa batasan, misalnya promo setiap hari diskonnya sampai 60 ribu Tapi ingat tuh, ada minimum penggunaan yaitu 30 ribu Terus macam-macam deh, kalian harus memahami itu yang pertama syaratnya Kalian memahami syarat dan ketentuan promo yang ada di Gojek atau GoFood Langsung aja kita kasih contoh deh Masuk ke aplikasi Gojek GoFood Halaman depannya, kalian akan lihat nih ada promo gajian, promo kulineran Kalian pada scroll ke bawah ada promo payday promo with GoPay Ada logo-logo warna merah Jadi kalian tinggal cek aja dan scroll Terus lanjutkan, cek di salah satu merchant itu Kalian klik discount for you-nya Di sini akan tertera 5k food discount Minimum ordernya 30 ribu Dan limited availability Dan di sini hanya delivery order dan juga pay letter Dan ada juga lagi di bawahnya 2k delivery discount Itu macam-macam deh, pokoknya kalian tinggal cek satu persatu Memang butuh ketelitian dan kesabaran Oke, tinggal di scroll terus-menerus Karena di sini juga sebenarnya membuat kita rancu banyak sekali Tinggal kalian halaman depan tuh ada bagian promo, ada best seller, ada pick up Ada yang promo kulineran, yang ada gambar discount itu Kalian tinggal klik yang paling terkenal di promo kulineran Jadi syarat yang kedua tadi, kalian harus Tadi yang pertama kan ingat syarat ketentuan berlaku ya Kalian lihat tanggalnya nih Pokoknya tanggal berapa promonya Promo pbday di awal bulan Terus awal bulan juga beda lagi promonya Kalian harus pahami itu ya Kemudian yang kedua, kalian lihat nih promo diskonnya Contohnya promo kulineran, ada merchant di Uncle Bob Saya klik di Uncle Bob Ini diskonnya tadi dibilangnya sekitar 35k ya Kita contohkan minimum ordernya 75 ribu Jadi saya beli burger 3 Untuk mendapatkan minimum order yang tadi Jumlahnya 67,5 Saya dapat diskon 20 ribu Tapi terkena delivery P4 ribu dan platform P2 ribu Total payment 53,5 Apakah worth it dengan diskon 20 ribu dari total 62,5? Saya rasa sih worth it kalau memang kita butuh Tapi jangan terrancu dengan payment details Karena payment details itu membuat kita bingung Ini sebenarnya memanipulasi Ya coba lihat nih Payment details itu bikin bingung Delivery fee mereka gak coret Platform P2 ribu Diskonnya juga tambah-tambah terus Jadi bingung Saya lebih percaya dengan payment summary Payment summary kelihatan nih Harga price-nya 67,5 Diskon delivery-nya jadi 4 ribu Platform P2 ribu Jadi kan jelas Jadi kalau 20 ribu dengan 67,5 itu sekitar 20% lebih Diskonnya Itu untuk promo kulineran ya Dan kalau misalnya saya melihat Angkelobob ini lokasi dari tempat saya dekat Jadi memang harganya wajar lah Kalau promo delivery-nya 4 ribu plus 2 ribu 6 ribu lah ya Dan saya rasa worth it lah kalau kita beli ini Ya tinggal kalian pilih aja Contoh kedua nih Saya mau salah satu contoh yang promo kulineran yang kedua Yaitu dapur coba kita cek ya Kita bisa cek-cek di bagian ini Ada promo kulineran kembali ya Selain Angkelobob Kita cek di promo dapur Mama Bila Ya ratingnya 4,7 loh Jadi berarti bagus Dari lokasi rumah 0,8 km Ini ada diskon 35k diskon Ada 30k diskon Ada 22k diskon Ini macam-macam syaratnya Ada yang Payletter Ada yang GoPay Ada yang Delivery Order Ada yang Pickup Order Nah kita cek salah satunya ya Ini ada 17k diskon Kita cek lah misalnya nih Saya mau beli makanan di dapur Mama Bila ya Karena ini ratingnya 4,7 Dan juga saya juga pernah belanja di sana Atau beli di sana Saya penasaran Berapa persensi diskon yang diberikan Dapur Mama Bila dalam promo kulineran ini Kita contoh lah Kita ambil 3 buah 4 paket ya 4 nasi ayam bakar Jumlahnya 80 ribu Nah diskon delivery pinya gak ada 10 ribu Platformnya 2 ribu Sekarang membingungkan ya diskonnya nih Banyak sekali kan kelihatannya Tapi jangan terkecoh ya Sebenarnya diskonnya itu Coba kalau kita kembali ke payment summary Kita close aja payment detailsnya Membingungkan kadang-kadang Karena mereka membuat price-nya itu jadi up Coba contohnya ya Price-nya 80 ribu Oke diskonnya jadi berapa Diskon delivery pin 5 ribu Platform pin 2 ribu Jadi 7 ribu Anggaplah oke lah Itu adalah normal Sekarang diskon 25 ribu Totalnya kita bayar 62 ribu Apakah worth it dengan harga 4 ayam bakar tadi Kita udah dapat 4 ayam bakar Bayarnya 62 ribu Plus ongkir Saya rasa sih worth it ya Sekarang Dia bilang disini 30 ribu discount Nah 30 ribu K discount Mereka gak bilang persentase sih sebenarnya Jadi kita mau tau nih Kita kekalkulatokan dulu deh 20 ribu discount tadi Berapa sih nilainya ke harga totalnya Kita bagi 85 ribu Kita kali 100% Karena kita mau tau di presentasi 20 ribu diskon tadi itu sebenarnya berapa dari total harganya Itu dealer okir ya Ternyata 23% teman-teman 23% ya Jadi Konya tuh tidak serta-merta sama dengan Dia sebut 35k discount ya Berarti gak Tapi mungkin up to ya Ingat selalu up to Jadi syarat kedua tadi sudah ya Syarat yang ketiga Kalau mendapatkan promo diskon Kalian masuk di bagian promo My promo ini Disini banyak promo-promo yang kalian bisa beli By subscription Atau pocher gratisan untuk kalian Ini untuk go-back Go-send Paling banyak go-send Untuk pocher cashback 15 ribu Untuk pembelian Bayar tagihan Nah Untuk yang subscription bisa beli juga nih Kalau kalian sering membeli makanan Untuk mendapatkan diskon lebih besar Biasanya mereka menawarkan offering yang lebih murah Ini loyalty buat pelanggannya sebenarnya Saya pernah membeli beberapa paket Untuk itu Tapi Kadang-kadang saya dirugikan Karena dalam seminggu saya harus menggunakan semuanya Padahal sebenarnya saya tidak beli juga Sampai segitu banyaknya Nah Jadi ada 3 hal saya ulang kembali Sammerinya ya Yang pertama kalian harus pahami Sekarang tanggal berapa nih Apakah promo kajian Atau promo tentatif Atau promo momentum Atau promo hari rabu Atau promo apa Ya kan Kemudian kalian ngecek lagi Yang kedua syaratnya tadi adalah Melihat daripada syarat ketentuannya Apakah minimum ordernya cukup atau tidak Kalau Kalau minimum ordernya rendah Bagus Kalian lihat juga Apakah kalian kena delivery fee atau tidak Itu juga hal yang utama Karena akan menambah beban Platform fee Dan juga ada delivery fee nya Terus yang terakhir adalah Kalian masuk di my promos My promos itu banyak diskon-diskon promo Untuk gosen Untuk pocher cashback Dan lain sebagainya Dan juga kalian bisa membeli My subscription disitu Beli paket-paket promo Untuk mendapatkan diskon yang lebih Khusus untuk kalian yang memang Pembelanjaannya besar Mungkin setiap hari pesan GoFood banyak Atau sekeluarga besar ya Atau kerja di kantor yang memang butuh Order GoFood yang regularly Dan juga memang banyak Jadi kalau kalian cuma sendiri Pesannya sedikit Terus juga jauh rumahnya dari merchant Itu akan merugikan kalian Tapi kalau kalian Pilih yang merchant terdekat dari rumah kalian Kalian pilih yang merchant Memang bekerja sama dengan GoFood Dan ada logo Off discount nya yang besar-besaran Dan masuk promo kulineran Promo-promonya Itu akan menguntungkan buat kalian Yang ketiga Kalau jumlah pembeluhan kalian Menutupi minimum order nya Itu akan menambah keuntungan kalian juga Tapi ingat Maksimumnya mereka akan ada Mereka tidak pernah akan memberikan diskon Jorjoran Kalaupun kalian beli sejuta makanan Itu tidak akan memberikan diskon 60% dari sejuta itu Paling mereka memberikan diskon ya Maksimum 35 ribu Diskon terbesar yang pernah terima adalah Mungkin promo gajian di angka 50% Itu pun 50% nya dibatasi lagi Biasanya 50% nya hanya 35 ribu rupiah Ya Pelanggan juga Mereka juga merchant nya mau untung dong Masa sidikasi sampai 75% Ya GoFood juga Gojek juga Aplikasinya butuh uang dong Untuk operational cost mereka Jadi kita sebagai customer Paham lah Jadi cerdas juga lah Untuk membeli Mana yang promo-promo yang cocok buat kita Dan juga make sense lah Diskon nya juga masuk akal Dan memang kita butuhkan Ya Semoga Tentu Sharing ini bermanfaat Buat teman-teman Yang memang hobinya Memang pemusahan Gojek dan GoFood Tiap harinya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb